Indonesia meloloskan 17 wakil kebabak kedua atau 16 besar Indonesia Masters 2023. Hal ini setelah seluruh babak ke-32 besar rampung digelar pada Rabu 25 Januari 2023. Setelah 6 wakil Indonesia menang pada hari pertama pada Selasa 24 Januari kemarin, terdapat 11 andalan tuan rumah yang menyusul melangkah kebabak 16 besar Indonesia Masters 2023. Tunggal Putra menjadi sektor terbanyak yang mengirimkan wakil ke-16 besar yakni 4 pemain. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Cesar Hirin Rusto Vito, Jonathan Christie, dan Chico Aura Dwiwardoyo. Dua nama pertama menang strike game atas lawan mereka. Ginting melibas Lee Chu Iu dari Hong Kong 21.10 dan 21.12, sedangkan Vito membungkam kidam bisrikan dari India. Sementara itu, Jonathan dan Chico harus berjuang sampai game ketiga sebelum menghentikan lawan masing-masing. Jonathan menyingkirkan Nat Nguyen dari Irlandia 21.23, 21.11, dan 21.6, sedangkan Chico menaklukkan priaian Surajawa dari India 18.21, 21.18, dan 21.18. Ada pun tujuh wakil lainnya yang lolos ke-16 besar Indonesia Masters 2023 berasal dari sektor tunggal Putri. Dua pemain, ganda putri dua pemain, dan ganda campuran tiga pemain. Dengan demikian, secara keseluruhan, wakil merah putih yang melangkah ke babak kedua Indonesia Masters 2023 berjumlah 17. Enam pemain atau pasangan sebelumnya lebih dulu lolos pada hari pertama semuanya dari ganda putra. Mereka adalah sahabat karyawan Guttama, Mohreza Pahlevi, Isfahani, Askur Finale di Gideon, Kevin Sanjaya, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Lalu ada juga Muhammad Ahsan Hindra Setiawan, Lioroli Curnado, Daniel Partin, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Rangkaian pertandingan babak enam belas besar akan digelar pada Kamis 26 Januari 2023 di Istorai Senayan, Jakarta, mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!